Intro Hai semua, perkenalkan nama saya Erika Melani Batuara Saya kelas 10 MIPA 2 dari SMA Katolik Cinta Kasih Tebing Tinggi Pada video kali ini saya akan menjelaskan laporan praktikum kaneka ragaman hayati Nah, kalian pasti pernah menemukan berbagai macam makhluk hidup di sekitar lingkungan kalian Misalnya berbagai macam hewan yaitu ayam, serangga, kucing dan masih banyak lagi Dan berbagai jenis tumbuhan misalnya mangga, jambu, rarumputan, pisang dan masih banyak lagi berbagai macam tumbuhan yang ada di sekitar kita Nah, masing-masing makhluk hidup memiliki ciri khas tersendiri loh Sehingga terbentuklah keaneka ragaman makhluk hidup yang sering disebut dengan keaneka ragaman hayati atau biodiversitas Nah, selanjutnya Kalian pasti pernah bertanya, apa yang membuat keaneka ragaman itu terjadi? Keaneka ragaman itu terjadi karena proses evolusi dan adaptasi Evolusi itu ialah perubahan yang terjadi dalam waktu yang lama akan membentuk makhluk hidup yang berbeda dengan aslinya Sehingga akan menimbulkan spesies baru Sedangkan adaptasi merupakan penyesuaian diri terhadap lingkungan yang berbeda Sehingga akan menghasilkan makhluk hidup yang berbeda pula Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keaneka ragaman yang tinggi Mengapa demikian? Karena hewan yang menyusui sebanyak 300 spesies Burung 7.500 spesies Reptil 2.000 spesies Tumbuhan biji sebanyak 2.500 Tumbuhan paku-pakuan sebanyak 1.250 Lumut 7.500 Ganggang 7.500 Serta bakteri dan ganggang hijau biru sebanyak 300 spesies Nah, kalian pasti pernah bertanya apa itu keaneka ragaman Keaneka ragaman itu merupakan lahan penelitian dan pengembangan ilmu yang sangat berguna bagi kehidupan manusia Keaneka ragaman dapat terbentuk karena perkawinan atau persilangan Perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan antar individu berbeda sifat Tetapi memiliki jenis atau spesies yang sama Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu hama Hama itu merupakan organisasi yang dapat mengganggu atau merusak tanaman dan dapat merugikan secara ekonomi Sedangkan serangga hama merupakan organisme yang dapat merusak atau mengganggu pertumbuhan tanaman Serta dapat merugikan secara ekonomi juga Kerusakan yang disebabkan oleh manusia Yaitu antara lain penggundulan hutan dan perusakan perumbu karang Jadi kesimpulannya ialah Keaneka ragaman hayati ini merupakan istilah pembahasan yang mencakup semua bentuk kehidupan Makhluk hidup di dunia ini sangat beragam Keaneka ragaman tersebut disebut dengan keaneka ragaman hayati atau biodiversitas Setiap sistem lingkungan memiliki keaneka ragaman yang berbeda Karena keaneka ragaman dapat dilihat dari adanya variasi bentuk, ukuran, warna, dan sifat-sifat hidup lainnya Selanjutnya di dalam kehidupan di dunia ini Terdapat keaneka ragaman hayati tertiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan Keaneka ragaman hayati terjadi karena dua faktor Yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan Demikian video penjelasan mengenai laporan praktikum keaneka ragaman hayati Sekian dan terima kasih Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati